Banjir op di wilayah Pekalongan Jawa Tengah masih tinggi. Jumlah pengungsi terus bertambah. Selain itu, para pengungsi mulai terserang penyakit kulit. Banjir sudah beberapa hari merendam Pekalongan Jawa Tengah. Air banjir masih menggenang sekitar 50 cm sampai 1 meter di sejumlah lokasi. Ratusan pengungsi menempati beberapa titik. Seperti Aula Kelurahan Tirto, 2 masjid di Tirto dan Nusola juga rumah warga yang lebih tinggi. Beberapa hari berada di pengungsian, kini para pengungsi mulai terjangkit penyakit kulit, yakni gatal-gatal. Sementara puluhan anak-anak balita mulai sakit gatal, kembung, demam, batuk, juga pilek. Hingga kini para pengungsi masih membutuhkan bantuan seperti susu untuk balita, makanan untuk bayi, dan popok bayi. Selain itu, pengungsi dewasa juga masih membutuhkan bantuan seperti baju dan lainnya. Dari pantauan banjir masih merendam di sejumlah wilayah di pesisir pantai, seperti di kawasan Panjang Baru, Kerapyak, Panjang Wetan, Kandang Panjang, Gegayu, Bandengan, Padukuhan, Kraton, di Pekalongan Utara. Di kecamatan Pekalongan Barat, banjir merendam di Kelurahan Tirto, Pasir Keramat, Kraton, dan Pring, Rejo. Warga mengeluhkan lambatnya penanganan pemerintah, karena imbasnya mereka kesulitan untuk beraktifitas dan bekerja. Untuk pengungsi malah bertambah itu menjadi 250 di berbagai tempat, karena air mengalir ke timur, jadi ke warga, ke RW2 itu, yang mengungsi di Alkaroma. Langkah yang sudah diambil, Bu? Langkah yang sudah diambil, kita koordinasi dengan dinas instasi terkali, dan telah mendapat bantuan dari Bapak Wali Kota, dari Dinsos, dan dari Basnas, berupa nasi bungkus, dari Dinsos, berupa makan pagi, siang, dan malam, untuk Dinsos, dan untuk dari BBBD, dari DPUPR, berupa tanggul yang karena itu jebel 50 meter, dan untuk BBBD berupa karung, karena ada warga yang suadaya membeli. Setidaknya ada 250 jiwa di Kelurahan Tirto yang masih mengungsi, yang tersebar di beberapa titik pengungsian, seperti di Aula Kesempatan Pekalongan Barat, Aula Kelurahan Tirto, dan sejumlah masjid. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, INews, melaporkan.